Dari komentar-komentar yang bawa Ojan dapat, ternyata masih banyak banget seorang pasuhan sabun yang galau dengan CTS Profile. Udah berobat ke dokter 24 jam, ke rumah sakit jiwa, bahkan ke dukun beranak, tapi masih tetap aja warnanya merah. Jadi di video sekarang, bawa Ojan mau share cara mengatasi CTS Profile yang berwarna merah dengan sekali klik. Iya bun, hanya sekali klik aja. Kok kayak yang sange ya? Kalau misalkan kalian udah ada di video ini, artinya kalian sudah melihat tombol subscribe yang ada di bawah bun. Udah dipencet apa belum? Mendingan dipencet dulu bun, dae tamu bukan pajangan, gue mau deh gantungan. Cek saat retiga, saat retiga. Oke bun, balik lagi sama Mamang Tampan disini, yaitu Mamang Ojan Santoso. Seikor narator channel youtube yang membahas topik kagak jelas. So, di video sekarang, Bang Ojan hanya membahas CTS Profile aja dan gimana cara mengatasinya bun. Soalnya dari komentar demi komentar yang Bang Ojan baca, selalu menanyakan fix CTS Profile yang lagi gering. Jadi di video sekarang, Bang Ojan gak akan jelasin apa itu CTS Profile dan fungsinya buat apa bun. Karena anak ayam yang gumendol pun itu tau fungsinya. Tapi kalau misalkan kalian kekeh pengen tau fungsinya, silahkan kalian klik aja link yang sudah Bang Ojan siapin di kolom deskripsi bun. Soalnya kalau misalkan Bang Ojan jelasin lagi, sing bengek. Nah, cara ini gak 100% bisa berhasil di semua device. Karena setiap device itu punya keamanan yang berbeda-beda, termasuk tingkat versi Android-nya bun. Oke, pertama kalian buka aja aplikasi Magis Manager. Nah, disini Bang Ojan pake Magis Manager versi 23 dan Binary-nya pake versi 21.3 bun. Nah, kalau misalkan di Magis Manager kalian itu gak ada tulisan pemeriksaan seperti net, ya berarti kalian pake aplikasi gigis. Kalau misalkan kalian pengen ada tulisan pemeriksaan seperti net-nya, ya kalian harus ganti aplikasi gigis manager menjadi aplikasi Magis Manager bun. Oke, sekarang cukup lo injek aja tulisan pemeriksaan seperti net-nya, kemudian kita tunggu sampai selesai bun. Nah, disini kan tulisannya pengesahan gagal. Dan dibawahnya basic integrity-nya itu di checklist. Sedangkan CTS profile-nya itu gak di checklist bun. Kalau misalkan nih di Magis Manager kalian itu basic integrity-nya gak di checklist, maka kalian bakalan gagal pake modus Magis ini bun. Misalkan lagi nih, di Magis Manager kalian itu keduanya di checklist, ya kalian gak usah pake modus Magis ini bun. Ya iyalah, kan di checklist keduanya bun. Ya artinya biru dong. Jadi modus Magis ini hanya support untuk mengatasi CTS profile yang disilang aja bun. Oke, sekarang kita pasang aja modus Magis-nya yang bernama CTS profile-fix. Sebenernya sih nama asli dari modus Magis ini adalah Jamu Anu bun. Ini gak tau siapa yang bikinnya bun. Soalnya kagak ada namanya bun. Ya anggap aja lah, yang bikin modus Magis ini namanya si Jamal. Oke, cukup kita pasang aja kayak biasa. Kalau misalkan udah beres, sekarang kita banting HP-nya bun. Next, kalau misalkan HP lagnat kalian udah nyala, selanjutnya kalian bisa cek hasilnya bun. Kita buka aja aplikasi Magis Manager, kemudian kita injek aja di bagian pemeriksaan safety net. Oke, disini kita tunggu dan hasilnya berhasil bun. Simpel kan? Jadi dengan cara ini, kalian gak perlu pake modus Magis yang bernama Magis Hide. Terus gak perlu pake jamu kencur, gak perlu pake kunyit ataupun embel-embel yang lain bun. Nah, kalau misalkan kalian masih tetap gagal pake cara yang ini, kalian bisa tonton cara mengatasi safety net di video Bang Ojan yang lain. Pokoknya semua tentang Android ada disini bun. Oke, gak perlu lama-lama bacotnya, lagian udah beres juga dan bingung bun. Mau jelasin apa lagi? Bang Ojan cuma ingetin aja bun, tombol di bawah itu bukan pajangan. Jadi bisa kalian manfaatkan buat sedekah. Gak apa-apa dipencet pake jempol kaki juga, yang penting mah berubah jadi hitam. So, Bang Ojan harus menyingkir karena belum bayar utang, sampai menempuh hidup baru bun. Thank you. Yeah, boy.